Setelah mengirimkan 50 kereta tipe BJ atau Broad Gorge bulan Januari 2019 dan 48 kereta tipe MG atau Meter Gorge bulan Juli dan September 2019, PT Industri Kereta Api atau Income mulai mengirimkan lagi 22 kereta tipe MG pesanan Bangladesh Railway. Pengiriman 22 kereta penumpang tipe MG ini bertolak dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Cidagungport, Bangladesh. 22 kereta penumpang ini merupakan pengiriman tahap ketiga untuk tipe MG dan bagian dari pengadaan 250 kereta tipe BG sebanyak 50 kereta dan tipe MG sebanyak 200 kereta pesanan Bangladesh Railway. Pengadaan 250 kereta ini hasil tender yang dimenangkan PT Inka pada tahun 2017 dengan nilai kontrak sebesar 100,89 juta dolar Amerika Serikat. Ditargetkan pada tahun 2020, 200 kereta tipe MG untuk Bangladesh Railway ini sudah terkirim seluruhnya. Ada pun perbedaan kereta tipe BG dan kereta tipe MG adalah terletak pada lebar trek atau trek gorge yang digunakan. Kereta tipe BG digunakan pada trek lebar 1,6 meter, sedangkan kereta tipe MG digunakan pada trek dengan lebar 1 meter. Selain memenuhi pesanan Bangladesh Railway, PT Inka saat ini sedang mempersiapkan pengiriman pesanan pilih penasional railway berupa 2 transit diesel multiple unit atau DMU konfigurasi 3 kar dengan kontrak sekitar 480 miliar rupiah. Ini kita akan mengirim batch ketiga yang jadisnya meter gate. Jadi 20 kali 3 sudah, ini kalau sudah naik berarti sudah 66 kereta yang kita kirim ke Bangladesh. Yang lalu sudah kita kirim yang 50 road gate, jadi total sekarang sudah ini kalau tangkat, jadi sudah 116 dari 250 pesanannya Bangladesh Railway. Tarjet seluruh pengiriman kapan? Tarjet tahun depan lah, terlihat satu ya, mudah-mudahan 250 bisa mengirim. Nanti nyusul mudah-mudahan juga ini. Filipin sudah selesai, sedua cuma masih menunggu proses administrasi di Filipin untuk berbebas sampai masuk. Harapannya November bisa dikirim yang dari Filipin ya. Kalau ini masih... Harapannya berapa? Total ya, total, total, total sekitar 100 jam.